Pemirsa emiten sektor kesehatan PT. Kalbe Pharma TBK berkomitmen untuk tetap membagikan dividen dengan rasio 45 hingga 55 persen dari kinerja laba bersih tahun buku 2023. Direktur utama Kalbe Pharma, Fijong Tius, ini mengatakan perseroan konsisten untuk membagikan dividen di kisaran rasio 45 hingga 55 persen dari laba bersih per tahunnya. Ada pun rapat umum pemegang saham tahunan Kalbe Pharma menurut jadwal akan digelar pada Mei 2023 dan pembagian dividen untuk tahun buku 2023 dijadwalkan akan dilakukan pada Juni 2024 mendatang. Sementara itu untuk laba bersih tahun 2023 manajemen Kalbe Pharma mengakui akan terdapat sedikit penurunan secara tahunan mengingat terjadinya gangguan dalam rantai pasok. Meski demikian, secara pendapatan manajemen emiten berkode saham KLBF ini optimistis tahun lalu meningkat sebesar 5 hingga 6 persen.